KPU Kabupaten Madiun menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang berhak menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 568.252 pemilih untuk pemilu kepala daerah pada bulan November mendatang. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan saat pilek lalu. Berdasarkan rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Madiun menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT tingkat Kabupaten Madiun untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati tercatat sebanyak 568.252 pemilih. Jumlah DPT keseluruhan itu terdiri dari DPT laki-laki sebanyak 277.199 pemilih dan DPT perempuan sebanyak 291.053 pemilih. Jumlah DPT pada pemilu kepala daerah ini menurut dibandingkan jumlah DPT pada pilek bulan Februari lalu sebanyak 577.494 pemilih. Terdapat selisih sekitar 9.242 pemilih. Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Madiun, Irsyad Kholis Fatuh Rozak mengatakan selisih ribuan data pemilih itu diakuinya disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia saat dicoklit serta ada beberapa pemilih yang sudah tercatat pindah alamat. Penetapan DPT yang kita sudah laksanakan, yang mana dalam Kabupaten Madiun ada 15 kecamatan, ada 206 desa dan 1.142 TPS, yang mana laki-laki berjumlah 277.199, kemudian perempuannya 291.053, jumlah keseluruhan 568.252. Dari DPS turun, dari DPT yang lama juga turun, turun terus. Dari DPT 2024, pemilu 2024, terus DP4 sinkronisasi turun, kemudian di DPS turun, dan hari ini ditetapkan juga turun. Pada pemilu 27 November 2024 nanti, KPU Kabupaten Madiun juga menetapkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 1.142 TPS yang tersebar di 206 desa kelurahan di 15 kecamatan sekabupaten Madiun.